Halo Sob, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Kata-kata hari ini, Tosok. Gunung berapi aja ada statusnya. Masa hubunganmu enggak? Gak jelas ya. Mel, 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 melonter. Oke, gimana Sobat-sobat? Piringnya udah disiapkan sambil makan nonton warung Sobat. Atau ada yang rebahan sambil kerja, Sob? Kali ini aneh suguhin pembuatan makanan yang jarang orang tahu. Let's go! Ada yang pernah makan permen jelly beans yang kayak gini, Sob? Oke, permen jelly beans yang mungkin pernah kalian makan itu ternyata mengandung sebuah bahan yang mungkin tidak kalian tahu, Sob. Ya, dibalik warnanya yang mengkilat dan menarik itu ya, ada sekelompok serangga yang ikut berperan dalam pembuatan bahannya, Sob. Serangga itu bernama Lassever Lackacker atau serangga lak, ya. Nah, serangga ini memiliki ukuran yang sangat kecil dan biasanya hidup di ranting-ranting pohon, gitu. Saat lak menyerap getah pohon, Sob, lak betina akan mengeluarkan resin berwarna kuning untuk melindungi tubuhnya, Sob. Dan resin ini, lama-kelamaan akan mengeras dan terlihat seperti ranting pohon, bukan seperti hati mantan kalian. Aduh, itu terlalu keras, Sob. Tosok mantannya banyak. Nah, resin inilah, Sob, bahan yang digunakan sebagai pengkilat permen jelly beans. Dan resin ini biasa disebut dengan selak. Selak yang sudah dipisahkan dari ranting pohon akan dibersihkan, gitu, kemudian dijemur hingga kering. Setelah itu, selak dimasukkan ke kain panjang dan dibakar hingga mengeluarkan cairan. Nah, cairan ini bisa diolah menjadi berbagai macam barang, Sob. Bisa dibuat gelang, bisa juga dibuat lembaran selak yang sangat serba guna, gitu. Ya, selain bisa diolah sebagai pengkilat permen, selak ternyata punya manfaat lain. Contohnya bisa diolah menjadi cat dan pernis kayu, Sob. Ya, bahan dasar piringan hitam, pelapis pil atau tablet obat, dan juga pengawet buah lemon. Cuman tentunya selak itu diolah dengan cara yang berbeda-beda, ya. Sesuai dengan kebutuhan, gitu. Jadi, walaupun digunakan pada makanan, tapi tetap aman untuk dikonsumsi. Jadi, unik juga, Sob. Jangan-jangan pil obat yang sering kita minum, itu bahan luarnya kan kayak agak-agak lentur, gimana, gitu, ya. Selaknya sih, nggak apa-apa. Kakinya yang masalah. Kaki yang nginjek-nginjeknya itu, ya. Tapi kayaknya kalau di Indonesia, nggak sampai diinjek-injek kayaknya, Sob. Ya, prosesnya. Hari-hari apa yang selalu manis? Hari Kismis. Hei, salah! Hari Kismiswiliwimis. Oke, ngomongin Kismis, ya. Kalian tahu nggak, Sob? Dari apa sih Kismis itu, ya, kan? Apakah emang ada buah yang namanya Kismis? Ataukah justru dari buah lain, gitu? Nah, ternyata Kismis yang sering kita makan itu berasal dari buah anggur, Sob. Nah, anggur yang sudah dimasak ataupun dianggap layak dibuat Kismisnya, akan dibiarkan di bawah terik matahari, gitu. Tujuannya adalah agar air dalam buah anggur berkurang. Sehingga, ya, anggur cukup kering, gitu. Oke, sebenarnya ada dua cara untuk mengeringkan anggur ini, Sob. Ada yang cukup dijemur di pohonnya. Ada juga yang dipanen terus dijemur di tempat khusus. Setelah anggur sudah kering, ya, barulah anggur-anggur itu akan dibersihkan dan dipilih sesuai ukurannya. Nah, anggur kering inilah yang disebut dengan Kismis, Sob. Loh, loh, Bang. Kok Kismis ini beda sama yang sering saya makan, gitu kan? Nah, untuk warna Kismis sendiri, biasanya tergantung anggur jenis apa yang digunakan, gitu. Bisa anggur kulit hitam atau ungu, ya kan? Anggur hijau. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Anggap belum seberapa... Air! Ya, anggur merah juga bisa, gitu kan? Dan anggur-anggur yang lainnya. Untuk rasa dan ukurannya pun berbeda-beda, Sob. Ada yang manis, ada yang asem, ada juga yang rasa unik, gitu. Jadi gimana, Sob? Apakah kalian udah tahu kalau Kismis itu dari anggur? Ataukah ada yang baru tahu, ternyata Kismis itu bukan buah yang lain. Ternyata dari anggur, gitu kan? Kalau kalian ditawarin makanan ataupun minuman yang terbuat dari serangga, kira-kira mau nerima atau enggak, Sob? Waduh, serangga, ya kan? Ya, banyak yang bakal nolak, gitu kan? Karena agak ngeri, gitu, Sob, ya, kalau harus makan serangga. Tapi tanpa kalian sadari, Sob, ya, mungkin selama ini kalian juga udah sering makan serangga. Waduh. Ya, khususnya buat yang suka minuman ataupun makanan berwarna red velvet. Hmm, ya, red velvet atau karmin sebenarnya terbuat dari serangga bernama kochenil. Ya, serangga berukuran kecil ini biasanya hidup di kaktus ataupun tumbuhan lainnya. Dan pada awalnya, ya, serangga ini dianggap hama, gitu, hama-hama tumbuhan, gitu, Sob. Tapi pada peradaban suku Aztek dan Maya, hewan ini akhirnya diolah menjadi pewarna merah alami. Seperti untuk kain, selendang, karpet, dan sebagainya. Untuk mendapatkan warna merah dari serangga ini, ya, para pengelola biasanya akan mengumpulkan serangga dari kaktus, gitu, Sob. Nah, saat yang tepat untuk memanen kochenil adalah, Sob, saat serangga betina hampir menjadi kepompong. Karena tubuh kochenil akan mengeras sehingga, Sob, mudah untuk diolah. Nah, serangga kochenil yang sudah dipanen kemudian, Sob, akan ditumbuk sampai halus. Hingga akhirnya menghasilkan bubuk-bubuk karmin yang berwarna merah tua. Nah, bubuk inilah yang nantinya bisa digunakan untuk pewarna, Sob. Ya, selain digunakan untuk pewarna kain, Sob, karmin juga bisa digunakan untuk produk-produk kosmetik seperti lipstick, gitu. Alis nggak ya, nggak ada alis merah. Bahkan ada juga produk makanan yang menggunakan pewarna karmin ini. Biasanya kalau di makanan ataupun minumannya, bahan karmin ini disebut dengan ekstrak kochenil. Lalu, Natural Red Force, E120, ataupun Chrisman Lake. Dan salah satu produk yang menggunakan bahan ini adalah Red Velvet Cake, ataupun bubuk red velvet untuk minuman. Ya, tapi nggak semua kue ataupun bubuk red velvet ini pakai karmin gitu, Sob, ya. Karena sekarang, ada juga red velvet yang dibuat menggunakan bubuk kakao, white finager, buttermilk, dan pewarna merah. Tapi, nenek moyang adanya red velvet, ya memang dari karmin atau hewan itu, Sob, ya. Serangga itu. Selanjutnya, ada sebuah olahan makanan yang terlihat menggiurkan, tapi ternyata, Sob, terbuat dari bahan yang sangat tidak terduga. Ya, olahan itu bernama Sanguino Dolce, yang berasal dari Italia, ya. Mamma mia, em, 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 melonter. Melonter ke lo, Sob. Dari tampilannya sih kelihatan bikin ngiler gitu, ya. Kayaknya, wah, coklatnya itu, waduh, guri-guri, enyoin gitu, ya. Cuman, di balik coklat lumer itu, Sob, ternyata, menyimpan satu bahan yang agak ngering-nger sedap. Yaitu, Blood of Pig, atau cairan merah dari babi. Untuk membuatnya, susu almond, dicampur Blood of Pig, kemudian, ya, dimasak gitu, Sob. Setelah cukup panas, ya, kan, masukkan gula, dan jangan lupa, coklatnya juga, Sob. Kemudian, panahkan lagi, hingga semua bahan tercampur rata. Nah, biasanya, kuah coklat itu akan ditaruh di kulit jeruk yang sudah dipisahkan dari buahnya, Sob. Kemudian, disajikan dengan beberapa buah-buahan, dan Sanguino Dolce siap disantam. Mamma mia, ya kan, gata, Sob. Oke, di negara Italia sendiri, ya, Sanguino Dolce ini biasanya digunakan sebagai makanan penutup, ataupun cemilan. Cuman, untuk sobat-sobat yang muslim, ya, jangan coba-coba makanan ini, gitu, ya. Karena udah pasti non-halal, Sob. Cuman, katanya, ya, ada juga Sanguino Dolce yang tanpa menggunakan cairan merah. Jadi, kalau mau nyoba Sanguino Dolce, ya, mungkin harus tanya dulu apakah aman atau enggak, gitu. Ada yang pernah lihat orang mukbang terus minum sesuatu yang ada putih-putihnya, kayak gini, Sob. Ya, ada banyak netizen yang bertanya-tanya, Sob, ya. Sebenarnya, apa yang diminum oleh para mukbanger itu, ya, kan? Nah, ada netizen yang bilang putih-putih tadi adalah telur katak. Hmm-mm, Sob. Karena bentuknya benar-benar mirip telur katak, gitu. Cuman, apakah benar itu telur katak, Sob, ya? Mari kita bahas. Nah, dari informasi yang kita dapet, ya, ternyata minuman yang diminum mukbangar itu bukan telur katak, Sob. Tapi, chia seed. Awas, ya, chia seed ini beda sama biji selasih, ya. Bentuknya mungkin hampir sama, gitu, ya. Tapi sumber tumbuhannya beda, Sob. Nah, chia seed atau biji chia berasal dari tumbuhan salvia hispanica. Tenangkan biji selasih berasal dari okimum basilikum. Nah, untuk pembuatan chia seed ini, Sob, para petani akan membudidaya tumbuhan salvia hispanica dulu. Barulah setelah waktunya cukup, biji dari bunga salvia akan diambil dan dibersihkan. Kemudian, biji yang sudah bersih dan siap dijual sering kita disebut chia seed atau biji chia. Nah, sebelum dikonsumsi, ya, biasanya biji chia direndam di air panas dulu, Sob. Hal ini agar biji chia mengembang dan mengeluarkan cairan putih mengelilingi bijinya. Chia seed ini biasanya digunakan sebagai bahan tambahan dalam minuman, gitu. Tapi bisa juga langsung diminum, gitu, ya. Ya, manfaat mengkonsumsi biji chia juga sangat banyak, Sob. Antara lain adalah menjaga kesehatan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, menurunkan berat badan, Sob, yang mau diet ini, ya. Menjaga kadar gula darah dan masih banyak lagi. Jadi, sekarang udah fix, ya. Minuman para mukbanger itu bukan telur katak, ya, bukan, Sob. Tapi chia seed ataupun biji selasih. Ya, lagian juga emang ada gitu yang makan telur katak, Sob. Waduh, coba yang tahu boleh komen. Terakhir, ada olahan makanan yang kayaknya hampir semua kita tahu, gitu, Sob. Ya, makanan yang akan kita bahas ini adalah crab steak. Ciwi-ciwi atau pecinta seblak pasti nggak asing lagi sama olahan makanan yang satu ini, ya, kan. Cuman, kalian tahu nggak, Sob? Apa bahan dari crab steak ini? Apakah beneran daging kepiting, gitu? Atau jangan-jangan daging paus? Ya, bisa jadi gitu kan, barangkali hiu paus. Oke, ternyata olahan yang sering dijadikan topping seblak atau sushi ini, ya, bukan berbahan dasar daging kepiting, Sob, ya. Melainkan dari daging ikan. Nah, daging ikan yang digunakan bisa bermacam-macam. Yang penting dagingnya warna putih, gitu. Tapi yang sering digunakan adalah ikan polok, khususnya polok Alaska. Nah, daging ikan polok ini akan dihaluskan menjadi gumpalan pasta yang biasa disebut dengan surimi. Setelah itu, surimi akan diberi bumbu dan dibentuk menyerupai daging kepiting, Sob. Dan warna merah pada crab steak biasanya menggunakan kermin yang kita bahas sebelumnya, ya, kermin itu, Sob. Nah, mulai dari sinilah, Sob, kenapa olahan surimi ini disebut dengan crab steak? Jadi, ya, bisa dikatakan crab steak ini adalah daging kepiting palsu, karena terbuat bukan dari kepiting, melainkan dari daging ikan yang dihaluskan. Menurut beberapa sumber, kenapa olahan makanan ini disebut dengan crab steak? Karena kalau daging kepiting asli itu mahal, Sob, ya. Sedangkan keinginan masyarakat untuk makan kepiting, ya, cukup banyak, gitu. Jadi, negara seperti Jepang dan Korea membuat makanan yang seolah-olah mirip dengan daging kepiting, dan terlahirlah crab steak ini. Cuman, ya, meskipun rasa dan bentuknya mirip daging kepiting, tapi, ya, kandungan nutrisi yang di crab steak ini, ya, jauh berbeda dengan daging kepiting asli, ya. Bahkan beberapa sumber mengatakan, ya, memakan crab steak secara berlebihan bisa menyebabkan beberapa penyakit. Jadi, kalau makan crab steak, ya, secukupnya aja, ya, Sob, ya. Jangan over, jangan berlebihan. Dan, ya, kita udah di ujung video, Sob. Begitulah pembuatan makanan yang jarang orang tahu. Ya, mungkin beberapa sobat juga ada yang tahu di nomor berapa tadi, Sob, ya. Pokoknya, komentar kalian yang mungkin, aduh, saya baru tahu, Bang. Komen di bawah, pokoknya, Sob, ya. Atau saya udah ngerasain itu, Bang, ya. Komen juga di bawah, Sob. Buat sobat-sobat yang suka dengan konten warung Sobat, silakan subscribe. Jangan lupa juga, share-share ke teman kalian juga, barangkali mereka juga suka dengan konten warung Sobat, Sob. Saya pamit, Toso juga pamit, dan kita tutup video yang satu ini. Selamat nyeblak, pemirsa, emlontir. Jangan lupa umur inginkan Sampai jumpa. Sampai jumpa.